Kita menuju ke Jawa Timur, kepolisian Resor Jember terus mendalami kasus pembunuhan sadis bocah 6 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya. Namun polisi belum bisa memeriksa terduga pelaku karena kondisinya masih kritis usai mencoba mengakhiri hidup. Kasus pembunuhan sadis NN bocah 6 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya terus didalami polisi. Guna memaksimalkan penanganan penyidikan, Polsek Sempolan melimpahkan kasus tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satres Krim Polres Jember. Namun penyidik masih belum bisa memeriksa terduga pelaku maimunah sebab kondisinya masih kritis akibat mencoba bunuh diri usai membunuh anak kandungnya. Warga Desa Arjo Mulyo, Kecamatan Silo, Jember itu hingga kini masih dirawat di Ruang Intensive Care Unit atau ICU, Rumah Sakit Dr. Subandi dengan penjagaan polisi. Kita masih pendalaman karena pelaku dalam ini terlapar atau tersangka yang pasti sekarang masih juga mengalami sakit ya dalam arti dia juga melakukan mencoba untuk melakukan bunuh diri ya. Jadi kita masih di rumah sakit masih perawatan. NN ditemukan tewas di rumahnya di Desa Arjo Mulyo, Kecamatan Silo, Jember dengan luka terbuka di bagian leher pada Jumat pagi. Belakangan diketahui NN meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.